Welcome back to my channel, Ditya Riawan Channel dan kali ini aku akan kupas tuntas bahas lebih jelas tentang fitur rutin gimana cara marketingnya dan juga apa manfaatnya untuk kehidupan kita nah biar lebih jelasnya disini udah ada Google Nest Mini 2 ini kita langsung tanyakan saja jelaskan tentang fitur rutin fitur rutin adalah fitur dari Google dimana kamu bisa memprogram aku buat ngelakuin apapun, fitur ini tuh layaknya kamu punya robot pintar kayak Jarvisnya Iron Man gitu di rumah kamu aku bisa menyalakan lampu, AC TV, membukakan pintu membuatkanmu kopi, mengunci pintu di malam hari, memetarkan musik saat kamu tiba di rumah, bahkan aku bisa mengatur hidupmu, menguasai dunia, eh, becanda kakak hehehe, oke thank you Google, jadi fitur ini adalah sebuah fitur dari Google yang memungkinkan kamu untuk memprogram si Google asisten kamu agar bekerja sesuai dengan keinginan kamu, biar lebih jelas yang aku akan jelasin dalam bagian berikut ini simak ya oke ini adalah Google Nest kamu yang akan kamu program nah di fitur rutin ini kita akan memprogram si Google Nest ini agar melakukan tindakan secara otomatis jika terdapat pemicu tertentu nah pemicu ini bisa berupa perintah suara waktu sunrise, sunset dan juga jika terdapat alarm dan tindakan yang dapat dikerjakan di Google Nest ini adalah memberikan informasi suara baik waktu cuaca pengingat agenda dan lain-lain kemudian bisa juga memberikan komunikasi baik mengirim dan membaca SMS melakukan siaran Google Nest dan perkataan custom kemudian juga bisa mengatur peralatan rumah kamu seperti pintu, AC, lampu, kipas, dan lain-lain dia juga bisa mengatur handphone kamu memberikan informasi baterai, alarm, dan juga menyetel volumenya bisa juga memutar media seperti musik, berita, tone, radio dan juga bisa melakukan perintah secara custom oke jadi cara settingnya itu cukup mudah ya teman-teman ya teman-teman tinggal masuk saja ke aplikasi Google Home dari Play Store atau di App Store teman-teman masuk disini kalau teman-teman bingung cara masuknya teman-teman bisa lihat videoku sebelumnya nah disini adalah tampilan masuk awal untuk di Google Home disini ada rumah ditia dan ini adalah perangkat-perangkat yang aku pasang nah disini teman-teman tinggal pencet ini lalu teman-teman pencet asisten, setelan asisten nah dari setelan asisten ini ada macam-macam ya teman-teman pencet yang ini rutinitas nah ini adalah rutinitas yang sudah aku buat nih nah untuk membuat yang baru teman-teman tinggal pencet nah disini ada rutinitas baru lalu kita pencet nama rutinitasnya misalnya rutinitas pagi lalu kita tambahkan pemicunya pemicu adalah inputan yang diterima oleh Google nah di pemicu ini ada macam-macam ada itu pemicu yang saat saya mengatakan ke asisten Google jadi pemicu ini akan datang ketika ada instruksi secara suara biasanya oke google apa gitu misal contoh ya ini ayo bersiap oke atau oke google rutinitas pagi ya jadi saat teman-teman ngomong rutinitas pagi nanti si google akan mengambil tindakan nah pemicunya juga ada macam-macam juga selain tadi kita ada juga di waktu tertentu misal jam menunjukkan jam berapa kita bisa setting harinya disini terus bisa juga saat matahari terbit atau terbenam saat matahari terbit harinya apa aja lokasi matahari terbit dan terbenamnya dimana ini akan mengikuti sesuai dengan jam matahari terbit terbenam atau saat alarm dimatikan jadi ketika kita setting alarm lalu setelah alarmnya dimatikan maka akan menghasilkan tindakan apa gitu oke ya jadi pemicunya tadi ada yang kata-kata ada yang waktu ada saat matahari terbit terbenam ada saat alarm dimatikan lalu tindakannya itu bisa macam-macam ini banyak banget tindakan tindakannya bisa kita mendapatkan informasi informasinya bisa beritahu cuaca hari ini bisa tentang cuaca besok bisa tentang agenda hari ini bisa tentang beritahu tentang acara pertama yang kita udah setting lalu pengingat atau bisa meminta google untuk menanyakan alarm di setel jam berapa lalu bisa juga memberitahukan jam berapa sekarang bisa juga memutar nada yang menyenangkan dan bisa juga beritahu ulang tahun yang mendatang misal kita kalau pagi ya kita pengen tahu cuaca hari ini lalu jamnya lalu kita mau itu aja oke ya nah tadi setelah kita ngomong tadi rutinitas pagi gitu hey titik-titik rutinitas pagi lalu akan memunculkan tindakan ini tindakan lain juga bisa tadi kan kita sudah mendapatkan informasi itu ada juga berkomunikasi atau dan mengumumkan itu bisa siarkan saya pulang menyiarkan itu kalau teman-teman lihat di fitur google 2022 itu adalah broadcast di google nest ya di google nest itu akan muncul broadcast saya pulang gitu atau menyiarkan saya sedang dalam perjalanan gak usah atau mengirim SMS kayaknya udah lumayan jadul nih jarang ngirim SMS baca SMS yang belum dibaca kalau kita pakenya aku WA ya biasanya ya gak pake SMS ya atau meminta google untuk katakan sesuatu anda mau asisten google bilang apa saya mau asisten google bilang jangan lupa mandi dan sarapan ya ada juga menyetel volume asisten bisa disetel di volume berapa di google nest tadi lalu ada juga ini kita gak pake lah hapus tindakan nah untuk menghapus tinggal pencet ini terus hapus tindakan ya terus menyesuaikan perangkat rumah nah kita bisa atur nih perangkat-perangkat kita misal kita mau matikan lah lampu depan karena kan udah pagi kan matikan atau terus kita juga bisa dispenser kita nyalakan ya nyalakan kan biar buat bikin kopi nih atau terus kipas juga boleh lah kan si AC udah dimatikan kipasnya dimatikan kipasnya dinyalakan atur termostat kalau punya perangkat termostat atur suasana oh ini gak ini berhubungan dengan ekosistem lain aktifkan sistem keamanan keamanan nah ini kalau kamu punya punya security system kayak pintu dan lainnya nanti gak aku bahas ya karena aku gak punya alatnya ya kunci pintu oke selesai terus ambil tindakan lain lagi misal tadi kita sudah ambil tindakan menyesuaikan perangkat rumah kan tadi udah terus ini menyesuaikan ponsel ya bisa setting ke volume alarm beritahu jika ponsel lemah aktifkan nah gini eh sorry ingatkan saya untuk mengisi baterai jika kurang dari 50% oke jadi kita jangan lupa ngecas hp sebelum berangkat kerja aktifkan mode jangan ganggu gak usah selesai tambahkan lagi menyesuaikan nah mengontrol media musik kita mau musik ya musiknya aku mau sukanya apa ya sukanya atau bisa bacakan berita nanti munculnya bahasa inggris nih atau radio terus suara pengantar tidur enggak terus oke ambil tindakan lagi nah ini tindakan ini custom ya coba tambahkan sendiri perintah anda custom ya misal kamu mau memerintahkan google untuk untuk bacakan lelucon gitu kayak gitu oke semua sudah ya kita semua sudah tindakan semua sudah ya jadi dengan kita kata-kata rutinitas pagi kita bisa memperdapat tindakan yang bermacam-macam oke kita coba simpan ya kita coba ngomong ke google rutinitas pagi kita kasihin juga nih ini tindakannya bisa berurutan nih urutannya bisa kita sesuaikan nih misal nih aku mau kata-kata ini disini depan ini urutannya bisa dinaik turunkan oke kita coba dulu ya yang tadi kita setting tadi itu lampu ungu itu adalah sampel alat lampu depan yang kita setting tadi yang diatur mati ketika kita ngomong rutinitas pagi hey google rutinitas pagi pagi mas ditia jangan lupa mandi dan sarapan ya saat ini suhu diserain 31 derajat dan sebagian besar berawan hari ini akan sebagian besar berawan dengan suhu tertinggi 31 derajat dan terendah 23 derajat saat ini pukul 12.47 halo jangan lupa untuk mengisi daya samsung phone anda baterainya 36% oke siap ya siapa model internasional yang berasa dari jawa tengah candle jember ini stasiun musik di spotify yang ada coldplay ya asik ya jadi kita bisa setting google dalam satu settingan itu bermacam-macam tindakan oke nah di settingan ini tuh bisa bisa sudah ada template nya ya dari google ya ada saran itu ada berangkat tepat waktu memulai rutinitas untuk mengingatkan waktu mulai rutinitas melalui alarm hitur mundur waktu hari kerja dan lain sebagainya oke jadi ada juga jeda-jeda yang urutan yang akan di urutannya tuh bisa ada jedanya gak terus langsung gitu ya ini ada ambil tindakan ini ada ada penyesuaian waktu nih jadi tadi setelah yang ini berita cuaca hari ini kita bisa ambil tindakan kita bikin jeda misal 5 menit gitu nah jadi beritahu cuaca hari ini terus kita jeda 5 menit lalu setelah itu 5 menit lagi si google akan melakukan misal matikan dan lain sebagainya ya nah ini sayangnya nih untuk google ini dia sensornya itu atau pemicunya sensor inputan yang masuk itu cuma ada suara waktu matahari terbitu menggelam sama alarm sayangnya tidak ada sensor lokasi atau mungkin sensor yang mendukung sensor lain misal ketika pintunya terbuka nah berbeda dengan yang di smart life atau di ekosistem bardi itu lebih lebih powerful lagi lebih banyak lagi variasi pemicunya nah teman-teman bisa lihat untuk video tentang otomatisasi rumah pintar itu di video sebelumnya tentang otomatisasi settingan dari ekosistem bardi oke teman-teman jelas ya tentang cara penggunaan dan juga manfaat dari fitur rutin yang ada di google asisten kamu nah jika teman-teman tidak jelas bisa tanyakan di kolom komentar lalu kalau teman-teman suka bisa pencet like dan kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat teman-teman bisa share ke temannya teman-teman dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video lain dari aku tentang smart home dan juga review-review alat lainnya oke akhir kata saya Ditya Aryawan pamit daaah